Salah satu permintaan terakhir terpidana wanita cantik ini adalah mengeluarkan logam dari tubuhnya, agar dirinya tidak menjadi hantu penasaran kelak setelah dia tiada. Inilah kisah tentang kesetiaan tanpa batas dari seorang terpidana wanita kepada pria yang menjadi kekasih hatinya. It's Jujelisius Storytime! Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya! Di video kali ini, CST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Yunan, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Pada tanggal 8 Oktober 1991 siang, terlihat seorang gadis muda cantik dengan rambut pendek trendy dan mengenakan gaun yang indah berusia sekitar 20-an tahun sedang berdiri di dekat sebuah gang dekat rumah sakit anak Kun Ming. Sambil memegang sebuah tas wanita kecil, dia kelihatan sedikit gelisah, terus menerus melihat kesekelilingnya, sepertinya sedang menunggu seseorang. Tidak berapa lama kemudian, seorang pria kurus jangkung dengan topi olahraga putih dan menenteng tas kulit hitam berjalan menghampiri gadis tersebut. Melihat pria itu, sang gadis kelihatan sedikit takut dan ragu-ragu, dia mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik sebatang pohon. Pria jangkung tersebut dengan santai berjalan ke arahnya, berdiri di sampingnya, dan kemudian menyalakan sebatang rokok. Dia kemudian melihat ke arah gadis tersebut dan bertanya dengan suara sedikit berbisik, Apakah kamu Tao Ching? Gadis muda itu hanya menganggukkan kepalanya tanpa mengeluarkan suara apapun. Pria itu lanjut bertanya, di mana barangnya? Dengan sedikit gugup, Tao Ching menyerahkan tas tangan kecil yang sejak tadi dipegangnya dengan erat kepada pria tersebut yang langsung membukanya, melihat ke dalam sebentar dan meremasnya beberapa kali. Setelah merasa yakin, pria itu tiba-tiba tersenyum dan sebelum Tao Ching menyadari apa yang terjadi, lengannya telah dipegang dan diborgol oleh pria yang ternyata adalah seorang polisi berpakaian preman yang bermargawang. Polisi itu menyeret Tao Ching sampai ke persimpangan jalan, di mana seorang polisi wanita bermargama telah menunggu mereka di sana. Setelah dimasukkan ke dalam sebuah mobil van yang berada di sudut jalan, mereka pun pergi meninggalkan lokasi tersebut. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, saat dilakukan interogasi terhadap seorang tersangka wanita, harus ada petugas polisi wanita yang ikut serta berada di dalam ruang interogasi. Karena itu, dengan ditemani oleh petugas polisi wanita ma, Tao Ching yang ditangkap dan dibawa ke data semen anti-narkoba, Biro Keamanan Umum Kunming, diinterogasi oleh petugas polisi wang yang ternyata berpangkat kapten tersebut. Selama interogasi berlangsung, selain menyebutkan nama, usia, dan tempat asal, Tao Ching diam seribu bahasa terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, terutama menyangkut siapakah pemilik dan dalang dibalik penyelundupan obat terlarang yang dibawanya tersebut. Karena menemui jalan buntu, akhirnya petugas ma berusaha melakukan pendekatan persuasif kepada Tao Ching. Dia mengatakan bahwa berdasarkan hukum yang berlaku, jika seseorang tertangkap membawa obat terlarang sebanyak 50 gram atau lebih, maka sudah pasti akan diberikan hukuman mati. Sedangkan yang dibawa Tao Ching berjumlah 200 gram, semuanya dengan kemurnian tinggi, itu sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan hukuman mati beberapa kali kepadanya. Namun dikarenakan Tao Ching baru pertama kali melakukan hal tersebut, sehingga jika dia mau bekerja sama dengan pihak kepolisian, maka pengadilan kemungkinan besar akan memberikan keringanan hukuman kepadanya. Minimal dia hanya akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, dan apabila dia memperjuangkan pengurangan hukuman selama berada di penjara, dia masih memiliki kesempatan untuk dibebaskan dan bisa menjalani kehidupan yang normal. Petugas Ma menambahkan bahwa andaikan orang yang menyuruhnya adalah pasangan Tao Ching, sudah jelas sekali pria itu telah berbohong kepadanya, telah memanfaatkan kepolosannya. Berdasarkan pengalaman petugas Ma, pria-pria seperti mereka itu selalu memanfaatkan ketampanan dan kebaikan untuk mengelabui gadis-gadis muda agar membawakan obat terlarang untuk mereka. Bagaimana bisa Tao Ching begitu mempercayai mereka begitu saja? Tao Ching harusnya dapat berpikir lebih cernih, andaikan mereka benar-benar menyukainya, mana mungkin membiarkannya melakukan itu semua, mempertaruhkan nyawanya begitu saja. Namun sayangnya, tidak peduli apapun yang dikatakan petugas Ma, Tao Ching tetap bersikeras untuk menutup mulut, tidak mau membicarakan tentang siapa dalang di balik itu semua. Lahir pada tahun 1971 di Kabupaten Druli, prefektur otonomi The Hongdan Jingpo di barat provinsi Yunan, Tao Ching berasal dari keluarga petani biasa. Pada saat itu, keinginan untuk memiliki anak laki-laki jauh lebih besar daripada anak perempuan merupakan hal yang sudah biasa, begitu juga dengan ayah Tao Ching. Walaupun dia telah mempunyai seorang putra, namun dia masih menginginkan agar istrinya bisa kembali memberikannya seorang putra lagi. Selama kehamilan istrinya, dia telah banyak membuat persiapan, rajin pergi ke kuil untuk berdoa, memohon agar mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun sayangnya, segala upaya yang dilakukannya tidak membawa hasil karena istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Impian ayahnya untuk memiliki seorang putra hancur berantakan, sehingga sejak Tao Ching lahir, hubungan kedua orang tuanya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran di antara mereka. Suatu hari, saat Tao Ching duduk di sekolah dasar, kakinya terkilir sehingga gurunya mengizinkannya untuk pulang lebih awal. Setelah tiba di rumah, ketika Tao Ching membuka pintu dengan kunci dan melangkah masuk ke dalam, dia menemukan ayahnya dan seorang wanita tetangga mereka yang biasa dipanggil tante olehnya sedang tidur telanjang di tempat tidur. Karena masih belum mengerti apa yang terjadi, Tao Ching yang ketakutan menangis dengan kencang, sehingga mengagetkan kedua orang tersebut yang buru-buru mengenakan pakaian mereka. Mendengar teriakan Tao Ching, para tetangga yang saling mengenal satu sama lainnya, karena mengira telah terjadi sesuatu yang buruk terhadapnya, segera bergegas mendatangi rumah Tao Ching. Sesampainya di sana, mereka pun mengetahui perselingkuhan yang telah dilakukan oleh ayah Tao Ching. Dengan perasaan malu, sang tante pun keluar dan lari dari sana dengan wajah merah menahan malu. Ketika ibu Tao Ching pulang malam itu, terjadilah pertengkaran hebat di antara mereka. Ayah Tao Ching memohon agar istrinya mau memaafkannya dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Kejadian tersebut sangat membekas di dalam hati Tao Ching, mempengaruhi trauma masa kecilnya, membuatnya menjadi anak yang pendiam. Sekitar dua tahun kemudian, ayah Tao Ching kembali berulah. Dia menjalin hubungan dengan seorang wanita pengelola kantin. Namun kali ini ayahnya tidak meminta maaf dan malah berinisiatif ke pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai. Karena ayahnya lebih menyukai anak laki-laki, sehingga dia membawa pergi kakak Tao Ching dan meninggalkan Tao Ching di asu oleh ibunya. Ibu Tao Ching yang berpenghasilan rendah membuat kehidupan mereka semakin sulit. Ditambah lagi suatu ketika, ibunya mengalami kecelakaan kerja, terluka di bagian pinggang sehingga membuatnya hampir kehilangan kemampuan untuk bekerja lagi. Dengan terpaksa, dia mengambil cuti sakit dan sementara hanya bisa mencari pekerjaan serabutan dengan pendapatan yang tidak seberapa. Karena kurang mendapatkan pendidikan dan pengasuhan dari ayahnya, ditambah lagi dengan kepribadian ibunya yang sedikit lemah, Tao Ching tumbuh menjadi anak yang pemberontak sejak kecil. Setelah mulai remaja, dia semakin tidak mau lagi mendengarkan dan menuruti semua perkataan dan nasihat ibunya. Tao Ching sebenarnya termasuk anak yang pandai dalam bidang pendidikan. Setelah lulus SMP, nilainya cukup bagus dan bahkan termasuk lima besar di kelasnya. Namun sayangnya, setelah masuk SMA, Tao Ching mulai sedikit berubah. Karena kecantikannya, Tao Ching menjadi sangat terkenal, bahkan mendapatkan predikat sebagai murid tercantik di sekolahnya. Banyak orang yang mengatakan bahwa Tao Ching terlihat cantik karena dia mewarisi gen ayahnya yang memang lumayan tampan dan gagah. Di tahun pertama sekolahnya, Tao Ching jatuh cinta dengan seorang murid SMA tampan yang memiliki prestasi akademis terbaik di kelasnya. Dikarenakan setiap hari hanya sibuk berpacaran saja dan bahkan mulai membolos sekolah, membuat prestasi pendidikan mereka berdua turun drastis. Ibu Tao Ching yang diberitahu oleh gurunya mengenai hal tersebut sangat marah dan menyuruhnya agar giat belajar. Namun sayangnya, semua nasihat itu hanya dianggap angin lalu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ketika tiba waktunya ujian masuk perguruan tinggi, pacar Tao Ching hanya masuk ke Universitas kelas 3 di Provinsi Kuangtung, sedangkan Tao Ching malah tidak lulus sama sekali. Yang membuat Tao Ching terpukul, pacarnya yang selalu bersumpah setia kepadanya, tiba-tiba meninggalkannya dan pergi ke kota Guangzhou di Provinsi Kuangtung tanpa memberikan kabar apapun kepadanya. Sebulan kemudian, Tao Ching menerima sepucuk surat perpisahan dari pacarnya yang menyalahkan Tao Ching dengan mengatakan bahwa gara-gara cinta monyetnya kepada Tao Ching telah menyebabkan dirinya gagal masuk ke Universitas bergengsi. Tao Ching sangat sedih dan kecewa terhadap pacarnya tersebut, sehingga memutuskan untuk berhenti belajar dan mencari pekerjaan saja. Tentu saja ibunya tidak setuju dan memintanya untuk mengulang ujian di tahun depan. Namun keputusan Tao Ching telah bulat, dia mengabaikan nasihat ibunya dan pergi bekerja di sebuah salon rambut di kota Rui Li. Dikarenakan dia tidak memiliki keterampilan dalam hal tata rambut, sehingga dia hanya diterima bekerja sebagai gadis pencuci rambut di salon tersebut. Dan menariknya, karena penampilan Tao Ching yang muda dan cantik, bisnis salon tempat dia bekerja menjadi semakin ramai dikunjungi orang. Para pelanggan pria rela mengantri agar bisa dicuci rambutnya oleh Tao Ching. Selama proses mencuci rambut, mereka mencoba menarik perhatian Tao Ching, menggodanya, dan bahkan ada yang berusaha menyentuh tubuhnya. Namun Tao Ching selalu bertindak tegas dan memarahi mereka jika sudah bertindak keterlaluan. Banyak yang mengatakan bahwa salon di mana Tao Ching bekerja sebenarnya adalah sebuah rumah bordil yang berkedok salon, sehingga rata-rata para pekerja di sana tidak memiliki kemampuan dalam hal menata rambut, tidak tahu cara memotong rambut dengan baik. Pada saat itu, gaji para pekerja di Kabupaten Rui Li sangat rendah, hanya berkisar antara 200 sampai 300 yuan saja, atau sekitar 420 ribu sampai 630 ribu rupiah saja. Sedangkan pendapatan dari bisnis prostitusi sangat tinggi, bisa mencapai ratusan ribu yuan, terutama jika bertemu dengan para pengusaha kaya dari Myanmar. Hal tersebut juga lah yang membuat para pria hidung belang yang datang ke sana, juga berfikir bahwa Tao Ching tidak jauh berbeda dengan para gadis yang berada di sana, yang bisa dibayar tubuhnya dengan uang. Namun Tao Ching tidak pernah menggubris mereka, tidak pernah mau diajak pergi oleh para pelanggannya. Walau banyak pekerja salon lain yang selalu mengeceknya, mengatakan Tao Ching sok suci dan sebagainya, Tao Ching tetap dengan pendiriannya, tidak pernah mau melayani ucapan kotor mereka. Suatu hari, datanglah seorang pria tanpan yang berkulit sedikit gelap, tidak terlalu tinggi, namun dilihat dari pakaian, sepatu, dan topi yang dikenakannya sangatlah mewah dan bermerek. Dia juga mengenakan cincin batu permata, dan gelang emas yang terlihat sangat mahal. Dengan dialek Yunan yang kaku, pria yang berusia sekitar 20-an tahun itu, setiap hari selama setengah bulan, selalu datang mengunjungi salon dan meminta agar Tao Ching yang melayaninya dalam mencuci rambutnya. Selama setengah bulan ini, pria itu selalu bersikap sopan, tidak pernah berusaha untuk menggoda, apalagi melecehkan Tao Ching. Sikapnya kelihatan sangat elegan dan terpelajar, seorang pengusaha muda yang kaya dan sukses. Pria tanpan itu memperkenalkan dirinya dengan nama Yang Po, berasal dari negara Myanmar, tepatnya di negara bagian Shan di Myanmar. Dia datang ke kota Ruili selama beberapa bulan dalam setahun untuk urusan bisnis. Saat berbicara dengan Tao Ching, dia menunjukkan sikap yang lembut, sopan, dan kelihatan serius, berbeda dengan para pria lain yang selalu berusaha melecehkannya. Kesan baik yang selalu ditampilkan oleh Yang Po, ditambah dengan penampilannya yang sangat tantam, mirip dengan pacar pertamanya, membuat Tao Ching mulai menyukai pria Myanmar itu. Suatu hari, saat Yang Po berada di salon, datang seorang pria parubaya yang belum pernah dilihat oleh Tao Ching sebelumnya. Ketika Tao Ching sedang mencuci rambutnya, tiba-tiba pria tua itu memeluk Tao Ching dan berusaha melecehkannya. Melihat itu, Yang Po yang berada di dekat sana segera berdiri dan meraih tangan pria tua itu dan menyuruhnya untuk segera keluar dari sana. Namun dikarenakan pria itu melawan, sehingga Yang Po meraih kerah bajunya, menariknya keluar dengan paksa dan mengusirnya pergi. Tao Ching pun semakin merasa kagum terhadap pria tanpa penyelamatnya tersebut. Sebagai ucapan rasa terima kasihnya, beberapa hari kemudian, Tao Ching mengajak Yang Po untuk makan malam bersama. Setelah selesai bergencan saat mengantar Tao Ching pulang, Yang Po mengatakan bahwa dia masih lajang, belum menikah, dan bahkan belum memiliki pacar. Mendengar hal tersebut, membuat Tao Ching semakin jatuh hati kepadanya. Sejak saat itu, setiap hari Yang Po selalu mampir ke salon dengan membawakan bunga, pakaian, maupun perhiasan untuk Tao Ching. Hal tersebut sampai membuat para gadis pekerja yang berada di sana merasa iri dan cemburu kepada Tao Ching yang telah berhasil memikat seorang pengusaha muda tajir dan tanpan lagi. Sebulan sejak pertama kali bertemu, Tao Ching akhirnya berhenti kerja di salon dan memutuskan untuk tinggal bersama dengan Yang Po di sebuah rumah yang disewa oleh kekasihnya itu. Setelah tinggal bersama, Tao Ching diperlakukan dengan sangat baik sekali. Yang Po sering mengajaknya keluar bermain, makan di restoran setiap hari, mengunjungi tempat-tempat mewah di Kunming, membelikan banyak pakaian dan perhiasan kepada Tao Ching, serta memberikan banyak uang saku kepadanya. Sebagai seorang pengusaha, Yang Po sering berpergian antara Ruili dan Mius di negara bagian Shan, Myanmar. Namun anehnya, dia tidak pernah membawa apapun setiap kali datang ke Ruili. Yang lebih aneh lagi, meskipun tinggal bersama Tao Ching, namun Yang Po memiliki beberapa tempat tinggal lain di Ruili dan tidak pernah tinggal di tempat yang sama selama tiga malam berturut-turut. Dia juga tidak pernah meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi kepada Tao Ching, sehingga Tao Ching tidak pernah mengetahui keberadaannya. Dan tentu saja tidak mengetahui apa yang dilakukannya selama ini. Setelah tinggal bersama beberapa lama, Tao Ching yang penasaran menanyakan apakah Yang Po memiliki wanita lain di luar sana. Di luar dugaan, Yang Po memberikan pengakuan yang mengejutkan kepada Tao Ching. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia berkecimpung di dalam bisnis bubuk putih. Kota Ruili, dekat dengan kota Prajamius di negara bagian Shan, Myanmar, di mana di sana merupakan basis produksi bubuk putih terbesar di dunia pada saat itu. Masyarakat Ruili sudah tidak asing lagi dengan bisnis haram tersebut, di mana sejak reformasi, bubuk putih tersebut telah masuk ke Ruili dan diangkut ke berbagai penjuru negara Tiongkok dan bahkan sampai ke Hongkong melalui jalur udara dan kereta api Kunming. Selama bisa dibawa masuk ke Tiongkok, maka harganya akan naik berkali-kali lipat dan bahkan kalau bisa sampai ke Hongkong, harganya bisa mencapai 10 kali lipat. Tidak ada keuntungan sebesar itu dalam bisnis apapun. Oleh karena itu, meskipun mengetahui akan resiko yang bakalan diterima jika tertangkap dan bahkan akan mendapatkan hukuman mati jika beratnya lebih dari 50 gram, tetap saja banyak yang berani mencobanya. Karena jika berhasil lolos dalam 1-2 tahun bekerja, sudah bisa mendapatkan penghasilan ratusan ribu yuan. Setelah mengetahui kenyataannya, Tao Ching sangat sedih sekali dan sempat memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Yang Po. Namun sialnya, walaupun sudah dicegah, namun karena kualitas alat kontrasepsi yang dipakai Yang Po, yakni berupa karet pengaman, saat itu kualitasnya tidak terlalu bagus seperti sekarang, sehingga Tao Ching pun hamil secara tidak terduga. Dengan tekad yang kuat, Tao Ching pergi ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungannya dan kemudian pulang kembali ke rumah ibunya. Walaupun ibunya mengetahui tentang kehamilannya, dia tidak memarahi Tao Ching dan hanya memberikan nasihat kepadanya. Dia bahkan berusaha membuatkan banyak makanan bergizi untuk menguatkan kembali tubuh Tao Ching. Tao Ching merasa bersedih hati karena ibunya yang masih berada dalam kondisi sakit pinggang tidak dapat bekerja keras lagi, lebih sering terbaring di ranjang. Saat memandangi ibunya yang sedang terbaring di tempat tidur di dalam rumah yang kosong, hampir tidak memiliki banyak perabotan, membuat Tao Ching merasa kasihan dan bersedih hati. Ibunya yang masih berada dalam kondisi sakit pinggang tidak dapat melakukan pekerjaan berat lagi dan lebih sering terbaring di ranjang, kelihatan lebih tua dari usianya yang belum juga mencapai setengah abad. Selama bersama Yang Po, dia hidup penuh dengan kemewahan, meninggalkan ibunya menjalani hidup sendiri dengan segala keterbatasannya. Tao Ching menyalahkan dirinya sendiri yang tidak dapat membalas budi terhadap segala kebaikan ibunya yang telah berusaha keras membesarkan dirinya sendirian. Tao Ching tidak berdaya, jangankan untuk menghidupi ibunya, untuk diri sendiri saja tidak sanggup dilakukannya. Apakah dia harus kembali bekerja di salon, begitu pikirnya. Namun beberapa hari kemudian, tiba-tiba Yang Po datang menemuinya secara langsung dan mengajaknya untuk kembali bersamanya. Selain ibunya, Yang Po adalah satu-satunya orang yang dicintainya dengan tulus, sehingga permintaannya pun diterima. Tao Ching akhirnya kembali ke rumah Yang Po. Namun kali ini, karena takut akan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan lagi, Tao Ching akhirnya pergi ke rumah sakit untuk memasang cincin kontrasepsi IUD, atau yang dikenal dengan istilah KB spiral. Dikarenakan Tao Ching telah mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Yang Po selama ini, sehingga setelah Tao Ching kembali ke rumah, Yang Po berterus terang meminta bantuan langsung kepada Tao Ching untuk membantunya menyelundupkan bubuk putih dari Myanmar menuju Kunming. Yang Po membujuknya untuk bersama-sama melakukannya, dan nanti setelah satu atau dua tahun ke depan, setelah mereka berdua berhasil mengumpulkan uang, Yang Po akan mengajaknya pindah ke kota Yangon, membeli vila dan mobil mewah, membuka toko dan hidup sejahtera di sana. Yang Po mengatakan bahwa pos pemeriksaan sangat ketat terhadap para pria. Jika terdapat kecurigaan sedikit, mereka pasti akan digeledah. Namun pengawasan terhadap wanita biasanya relatif lebih longgar, lagi pula wanita memiliki tempat alami untuk menyimpannya, yaitu di dalam Miss V. Ada begitu banyak orang yang keluar masuk perbatasan Tiongkok-Myanmar setiap hari, sehingga tidak mungkin untuk menggeledah mereka satu persatu, terutama terhadap wanita, pasti akan lebih mudah melewatinya. Andai pun dilakukan pemeriksaan normal, bagian wanita tersebut pasti tidak akan disentuh, andai pun tersentuh, juga tidak akan ketahuan sama sekali. Yang Po yang licik, mengetahui bahwa Tao Ching bukan tipe gadis yang sangat peduli kepada uang, namun dia tahu bahwa ibu Tao Ching sedang sakit, sehingga pasti membutuhkan biaya hidup yang besar. Hal tersebut dimanfaatkan olehnya dengan mengatakan bahwa setiap kali Tao Ching melakukan kiriman, dia akan memberikan 2.000 yuan atau sekitar 4,2 juta rupiah kepada ibu Tao Ching. Dan andaikan Tao Ching tertangkap, Yang Po berjanji akan mengirimkan 10.000 yuan atau sekitar 210 juta rupiah setiap tahun kepada ibunya sampai dia meninggal dunia kelak. Tao Ching yang pada awalnya ragu-ragu, akhirnya terbujuk rayuan dan janji manisnya Yang Po begitu saja. Untuk lebih meyakinkan Tao Ching lagi, Yang Po membuka rekening palsu atas nama Tao Ching dan kemudian menyetor uang sejumlah 2.000 yuan ke dalam rekening tersebut dan memberikannya kepada Tao Ching. Tao Ching yang tidak mengetahui bahwa dia telah dibohongi, semakin yakin akan semua perkataan Yang Po. Mereka kemudian berangkat dari Rui Li menuju Miuz, lalu naik bus jarak jauh selama beberapa jam menuju ke kota kecil di negara bagian Shan. Sambil menunggu barang dikirim ke tempat mereka, Tao Ching diajak berkeliling kota, menikmati makanan enak dan pergi berwisata di sekitar kota. Beberapa hari kemudian, seorang wanita mendatangi mereka dan menyerahkan satu paket barang seberat 1 kilogram kepada Yang Po. Setelah menerima barang tersebut, Yang Po mengambil 200 gram, membungkusnya dengan kondom dan meminta Tao Ching untuk memasukkannya ke dalam misfi-nya. Yang Po memberikan selembar tiket bus jurusan Kun Ming dan sebuah tas tangan kecil wanita kepada Tao Ching dan menyuruhnya untuk mengeluarkannya setelah tiba di Kun Ming dan memasukkannya ke dalam tas tersebut. Pada pukul 12 siang keesokan harinya, Tao Ching harus pergi ke gang kecil yang berada di dekat rumah sakit anak Kun Ming, di mana di sana nanti akan datang seorang pria bertopi olahraga putih yang membawa sebuah tas kulit hitam untuk mengambil barang tersebut. Kemudian Tao Ching pulang ke rumah mereka di Rui Li dan nanti Yang Po akan datang menemuinya di sana. Setelah menerangkan semua rencananya, Yang Po pun pergi menghilang dari sana. Tao Ching sangat gugup saat melewati perbatasan, namun dikarenakan dia tidak membawa barang apapun sehingga polisi perbatasan tidak mencurigainya sama sekali. Setelah menghabiskan malam di sebuah penginapan kecil, Tao Ching ditangkap polisi yang menyamar saat mengantarkan barang tersebut pada keesokan harinya. Dikarenakan Yang Po dan Tao Ching sepakat untuk bertemu di Rui Li sehingga pihak kepolisian yakin akan bisa menangkapnya. Yang Po adalah dalang utama dalam kasus ini, sedangkan Tao Ching hanyalah suruhan saja. Andai Tao Ching mau mengatakan di mana Yang Po berada, maka pengadilan akan memberikan hukuman yang lebih ringan kepadanya. Minimal dia tidak akan mendapatkan hukuman mati. Namun sayangnya, Tao Ching yang memiliki kepribadian keras kepala tidak pernah mau mengkhianati pacarnya. Mungkin itu bukan hanya masalah emosional saja, tapi juga karena alasan finansial. Walaupun andai dia diberikan pengampunan, namun dia pasti akan dipenjara, minimal 15-20 tahun. Sedangkan ibunya yang sakit-sakitan tidak memiliki kerabat yang dapat diandalkan untuk membantu dan menjaganya. Ayah dan kakaknya juga tidak pernah berhubungan lagi dengan mereka selama bertahun-tahun belakangan ini. Satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Yang Po yang berjanji kepadanya untuk memberikan 10 ribuan kepada ibunya andai dia tertangkap. Dia yakin pacarnya tersebut pasti akan menepati janji untuk membantu ibunya. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar usaha pihak kepolisian untuk membujuknya, dia tetap tidak bergeming, menolak mengungkapkan petunjuk apapun tentang Yang Po. Akhirnya berdasarkan keputusan pengadilan tingkat pertama kota Kunming, Tao Ching dinyatakan bersalah membawa obat-obatan telarang dalam jumlah besar, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. Sehingga dia dijatuhi hukuman mati sesuai dengan hukum yang berlaku dan dicabut hak politiknya seumur hidup. Keputusan tersebut diperkuat oleh pengadilan tingkat kedua, sehingga ditetapkanlah waktu pelaksanaannya pada tanggal 26 Oktober 1991. Sehari sebelum eksekusi dilaksanakan, pada tanggal 25 Oktober 1991, Tao Ching mengajukan dua permintaan terakhirnya. Menurut adat dan kepercayaan di prefektur The Hong, jika seseorang meninggal dan ada benda logam di tubuhnya, maka dia akan menjadi hantu penasaran. Oleh karena itu, permintaan pertama Tao Ching adalah dia ingin mengeluarkan IUD logam dari misfi-nya sebelum dieksekusi. Dan permintaan keduanya adalah dia ingin bertemu dengan ibunya untuk yang terakhir kalinya. Permintaan pertama Tao Ching disetujui, seorang dokter dari Departemen Ginekologi Rumah Sakit The Hong dikirim ke rumah sakit di penjara untuk mengeluarkan IUD dari tubuh Tao Ching. Keesokan harinya, pada tanggal 26 Oktober 1991, ketika Tao Ching diantar menuju mobil yang akan membawanya ke tempat eksekusi dilaksanakan. Seorang petugas polisi wanita membawa IUD Tao Ching, kakaknya, dan bahkan ayahnya, yang sudah 10 tahun lebih tidak bertemu dengannya, menunggu di depan mobil tersebut. Aparat polisi yang melakukan pengawalan bersimpati kepadanya, dan membiarkan mereka bertemu sebentar. Terlihat kakaknya yang berbadan besar, dengan tinggi sekitar 1,8 meter, menangis terseduh-seduh, sambil berteriak kepada Tao Ching, agar dia mau memberitahukan kepada mereka siapakah dalang dibalik itu semua, agar dia bisa mendapatkan keringanan hukuman. Namun Tao Ching tetap bersikeras tidak mau memberitahukannya, dan mengatakan kepada kakaknya, bahwa andai dia benar-benar menyayangi Tao Ching, maka dia harus menjaga baik-baik ibu mereka setelah dia meninggal. Sementara itu, ibu Tao Ching yang berdiri di belakang hanya menangis sesenggukan, tanpa mampu mengeluarkan sepatah katapun. Mereka hanya saling bertatapan selama beberapa menit, dan setelah itu terdengar polisi pengawal menyuruhnya untuk mulai berjalan maju menaiki mobil. Tao Ching hanya bisa menunduk dan berjalan pelan ke depan, namun saat melewati ibunya, tiba-tiba ibunya mengelurkan tangan dan memeluk Tao Ching. Tao Ching yang sejak tadi belum pernah menitikan air mata, tiba-tiba berteriak sekuat tenaga, meneriakan lima patah kata, «Ching ai te mama», yang berarti ibuku tersayang. Ibu dan putrinya pun menangis dengan sedih dan saling berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Tidak berapa lama kemudian, di tempat eksekusi, terdengar suara letusan, dan usia Tao Ching pun berakhir tepat 20 tahun. Yangpo adalah seorang pria yang sangat licik. Dia menggunakan cinta sebagai gedok untuk menjerat dan menipu Tao Ching agar mengambil resiko dan melakukan kejahatan demi dia. Jika tertangkap, dia akan melarikan diri, namun jika berhasil, uang yang dihasilkan juga akan menjadi miliknya dan Tao Ching hanya diberikan sebagian kecil saja yang tidak berarti sama sekali baginya. Paket yang diberikan kepada Yangpo berjumlah 1 kilogram, itu berarti kemungkinan besar dia memiliki kekasih lainnya juga sama seperti Tao Ching yang dimanfaatkan untuk mengantarkan sisa 800 gram lewati perbatasan. Sejak awal pertemuan mereka, Yangpo telah merencanakan semuanya. Bagaimana bisa seorang pria parubayah yang tidak dikenal tiba-tiba datang ke salon mencoba melecehkan Tao Ching dan kemudian tiba-tiba Yangpo berubah menjadi pahlawan kesiangan pembela kebenaran yang keluar menolong kekasih hatinya. Bisa saja itu hanyalah sebuah sandiwara belaka untuk membuat Tao Ching semakin terkesan kepadanya. Namun dikarenakan nama asli dan identitas Yangpo tidak diketahui serta bukan warga negara Tiongkok sehingga sangat sulit untuk menangkapnya. Yang lebih kasihan lagi, setelah Tao Ching tiada, uang yang dijanjikan oleh Yangpo untuk ibu Tao Ching tidak pernah terpenuhi sama sekali. Semua hanya omong kosong belaka demi untuk mengelabuhi Tao Ching yang polos dan tulus mencintainya. Terlebih lagi, ibu Tao Ching yang sedih karena kehilangan putrinya akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Saat dalam penjara, Tao Ching sempat menulis sebuah lirik lagu, Demi kamu aku meneteskan air mata dan demi kamu hatiku juga hancur. Demi kamu aku mengisi masa remajaku yang semu. Demi kamu, studiku hancur. Ketika seseorang menutup mata terhadap kesalahan, kekurangan, sisi gelap dan buruk pasangan, melihatnya secara sempurna dan mencintainya secara tak wajar dan tanpa batas, mungkin itulah yang disebut orang cinta buta. Demikianlah cerita tentang Tao Ching yang sampai akhir hayatnya tetap diam seribu bahasa dan bahkan rela mengorbankan dirinya demi sang pujaan hati. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Tao Ching adalah seorang wanita berusia 20 tahun yang sudah dewasa, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Namun bagaimana bisa dia lebih memilih jalan kematian daripada mengungkapkan siapa dalang di balik itu semua? Ataukah dia telah mendapatkan ancaman keselamatan terhadap dirinya maupun seluruh keluarganya? Pelajaran apakah yang kira-kira bisa didapatkan dari kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next G-Glicious Stories. Bye-bye.